Hai teman-teman di video kali ini saya akan membuat lapis puding Surabaya Ini cara buatnya juga gampang dengan bahan yang simple Setiap lapisnya itu menempet dengan sempurna simak terus ya videonya teman-teman lihat cara buatnya berikut ini bahan-bahannya pertama-tama kita akan membuat lapisan kacanya dulu ini ada 750 mili air bersih 100 gram gula pasir satu bungkus tepung agar-agar yang coklat masukkan ya semua tepung agar-agarnya lalu akan kita aduk kita akan masa menggunakan api sedang sehingga agar-agarnya ini menggidi ya terus diaduk ya teman-teman saat masa agar-agarnya supaya tidak ada yang menggumpal setelah sudah mendidih matikan api kompor lalu masukkan ke dalam loyang ini ukuran loyang saya ukuran 20x20 ya masukkannya sekitar 4 sendok sayur setelah semuanya dimasukkan kita tunggu sampai mengeras ya supaya agar-agarnya tidak mengeras kita steam ya supaya agar-agarnya tetap panas terus dan ini bahan-agarnya untuk lapisan puding yang warna kuningnya ini susu cairnya 600 mili jika di rumah tidak ada pengukur CC ini bisa ditimbang juga ya teman-teman lalu masukkan ke dalam panci ini api kompornya belum saya hidupkan ya teman-teman lalu masukkan gula pasirnya kuning telur margarin pasta vanilanya juga ini satu sendok teh saya pakai tepung agar-agarnya ini satu bungkus dan pewarna makanan dua tetes kalau yang nggak mau bisa di-skip ya kasih pewarna supaya warna kuningnya lebih cantik lalu aduk semua bahan sehingga mendidih ya saat masa usahakan menggunakan api kecil ya sup dan terus diaduk supaya bagian bawahnya tidak hangus ini pudingnya juga sudah mulai panas margarinnya udah mulai cair terus diaduk ya teman-teman sehingga mendidih setelah mendidih seperti ini kita akan pindahkan ke dalam loyang ini puding lapisan kacanya juga sudah mengeras ya panas-panas langsung kita masukkan puding yang tadi itu masukkannya panas-panas ya teman-teman supaya dia bisa menempel dengan sempurna masukkan ke dalam loyang sehingga semua pudingnya habis ya untuk yang bui-buih jangan lupa ya dikeluarkan buinya setelah adonan yang kuning juga sudah mengeras ini kita timpakkan lagi lapisan kacanya jangan lupa lapisan kacanya itu harus selalu panas ya teman-teman biar bisa menempel dengan sempurna makanya dengan cara di-steam supaya dia tetap panas dan tidak mengeras lalu kita siram sehingga semuanya rata ya saya pakai 4 sendok sayur ya sambil tunggu puding kacanya mengeras kita akan buat puding coklatnya dulu masukkan 650 ml susu cairnya lalu satu bungkus agar-agar yang warna coklat ya kalau nggak ada bisa gunakan yang biasa juga bisa lalu ini gulanya 80 gram dimasukkan semua baru dinyalakan ya api kompornya ini dimasak sehingga mendidih ya teman-teman jangan lupa terus diaduk ya setelah pudingnya mulai panas ini kita masukkan ke dalam coklat bubuknya lalu kita aduk supaya tercampur rata setelah tercampur rata kita masukkan ke dalam adonan pudingnya terus diaduk lagi ya sehingga mendidih jika nggak mau pakai bubuk coklatnya juga bisa ya kalau saya pakai supaya warna coklatnya agak pekat ya lalu panas-panas langsung kita masukkan ke dalam loyang jangan lupa disaring ya teman-teman karena masih ada tersisa gumpalan dari coklat bubuk tersebut masukkan sehingga adonannya habis ya saat masukkan setiap lapis pudingnya jangan lupa panas-panas ya biar mereka bisa saling nempel setelah semua pudingnya udah masuk kita akan tunggu sampai mengeras setelah mengeras kita akan timpak lagi dengan lapisan kacanya lalu kita akan masak lagi untuk lapisan kuning untuk lapisan kuningnya bahannya masih tetap sama ya teman-teman seperti bahan yang pertama kali kita masak cara buatnya juga sama masukkan semua bahan aduk sehingga mendidih ya setelah mendidih langsung kita tuang ke dalam loyang buat puding ini memang butuh kesabaran ya teman-teman dan waktu yang panjang banget ini saya buatnya malem jadi begitu pudingnya udah set saya masukkan ke dalam kulkas semalaman besok paginya baru saya potong ya jika kelamaan tunggu semalaman teman-teman bisa tunggu sampai dia set kemudian kira-kira 6 jam lagi baru bisa dikeluarkan dari loyang puding yang kuning juga sudah mengeras ini kita masukkan sisa adonan kacanya yang terakhir ya masukkan sehingga semuanya habis dan diratakan ini penampakan pudingnya setelah semalaman saya simpan dalam kulkas dan udah set jangan lupa disisir bagian sampingnya saat mau keluarkan dari loyang lakukannya hati-hati ya teman-teman karena saya kurang hati-hati jadi pudingnya tergores lalu kita keluarkan dari loyang ini karena kurang hati-hati sobek ya bagian sampingnya sedikit lalu pudingnya akan kita potong sesuaikan dengan serera masing-masing ya untuk ukurannya nah ini penampakan pudingnya ya teman-teman setiap lapis menempel dengan sempurna dan ini sangat enak loh rasanya ini pudingnya dimakan saat dingin itu lebih enak ya dibanding sungguh ruang terima kasih ya yang sudah menonton semoga resep dari saya bermanfaat terima kasih ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.